Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Dino Jaya dalam jalan bisnis online ya kita tidak lepas dengan namanya marketplace ya kemudian kita mungkin bingung mau jualan apa yang laris kan terus kemudian sudah banyak orang di marketplace yang sudah jualan saya ini mau jualan apa ya misalkan kita mau jualan baju-baju mungkin udah terlalu kalau celana pendek gimana ya saya mau cari produk yang nggak ada orang jual misalkan ya celana pendek nah ternyata ketika saya ngeklik celana pendek seperti ini sudah banyak jual lah kalau gitu saya nggak jual-jualan pendek lah misalkan saya mau jualan pasir-pasir pasti nggak ada yang jual nih nah ternyata di sini yang jualan pasir itu juga banyak ya biasanya ini mau jualan apa ya ternyata kalau di marketplace itu mau jualan jualan apapun sudah banyak jualan apapun sudah banyak jual saya mau jualan apapun tetap jual batu saja lah kok kayu pasti nggak ada yang jual dan ternyata di marketplace pun juga sama ya tanya yang jual ya nah ternyata semua di marketplace itu sudah sudah banyak jual terus kita mau jualan jualan apa tetap kita mau jualan usahakan teman-teman yang mau bingung bingung jualan apa mulailah dari produk yang teman-teman bisa jual ya jangan pedulikan pesaing ya jangan pedulikan kompetitor karena apa kalau ada yang jual berarti ada yang minat gitu loh jadi kalau sudah banyak jual berarti konsumennya juga sudah banyak nah bagaimana agar kita menang di persaingan ya menang di persaingan tak ada not bad ya tak ada not bad ya nah yang pertama ya kita harus beda dengan yang lain maksudnya beda itu bukan beda produknya tapi beda cara mempromosikannya entah nanti desainnya entah nanti tokonya ya kemudian entah nanti promosinya nah itu kan kita harus beda dengan yang lain ya dengan seperti ini kita bisa memenangkan persaingan kemudian bangun kepercayaan nah setelah itu kita harus bangun kepercayaan ya seperti ini dengan membangun kepercayaan nanti kita akan mudah orang belinya ke kita walaupun mungkin harga kita lebih sedikit apa lebih mahal dibandingkan toko yang lain kalau kita terpercaya orang akan suka membeli produk kita gitu loh jadi itu jangan terlalu membingungkan jualan produk yang minim pesaing tapi jualan produk yang diminati konsumen kemudian kita bisa membangun kepercayaan untuk menjual produk tersebut ya kemudian juga kita bisa beda dari yang lain dengan beda nanti orang akan lebih suka datang kepada kita semoga bermanfaat saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati